Intro Petarung UFC yang sedang naik daun Muhammad Mokaif Mengungkapkan alasan dirinya tak mau menyerah walaupun lututnya terlihat hampir patah pada pertarungannya kemarin di UFC 286 Muhammad Mokaif tampil dengan menghadapi Jafail Filho di kelas terbang Pada ronda ketiga, sebelah kaki petarung kelahiran Dagestan yang bermukim di Manchester ini berhasil ditangkap oleh Jafail Filho Teknik kuncian ini sendiri merupakan andalan petarung debutan tersebut Kaki Muhammad Mokaif dibengkokkan Filho ke arah depan sampai melengkung secara tidak normal Dalam kondisi kaki terkunci seperti ini, seorang petarung biasanya akan menyerah untuk menyelamatkan kakinya Namun Mokaif tidak mau melakukan tap Dia bertahan sehingga akhirnya mampu membalikan keadaan dan mengalahkan Filho dengan kuncian neck rank Setelah dinyatakan menang, Mokaif terpincang-pincang yang menandakan bahwa lututnya benar-benar cedera terkena efek kuncian oleh Filho Usai pertarungan, petarung dengan tinggi badan 175 cm ini mengungkapkan alasan dirinya tidak mau menyerah walaupun lututnya nyaris patah Wasid Hapdin hampir menghentikan pertarungan karena menganggap aku akan menyerah Aku tahu lawan lama-lama akan kelelahan, tetapi lututku memang sudah tidak berasa Dalam pikiranku, aku sudah merasa lutut itu akan patah Namun, aku tidak mau berlibur dengan menerima fakta bahwa aku kalah Kalau begitu, aku nanti tidak dapat tidur selama bulan Ramadan Ungkap Muhammad Mokaif Aku akan menjalani pemeriksaan MRI pada Senin pagi Aku harap akan baik-baik saja, tetapi aku tidak dapat berjalan saat ini lanjutnya Kemenangan atas Filho di UFC 286 membuat Mokaif berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkannya Dia sekarang tercatat memiliki rekor 10 kali kemenangan dan sekali no contest dari 11 pertarungan Empat pertarungan di oktagon sejak 19 Maret 2022 disapu bersih oleh Mokaif dengan kemenangan Cody Durden, Malcolm Gordon, dan Jafil Filho dihabisi Mokaif dengan kuncian Hanya Charles Johnson yang selamat dan ditaklukkan Mokaif melalui perhitungan angka Aku berlarung 4 kali dalam 12 bulan di UFC dan aku masih berusia 22 tahun Setelah kemenangan ini, aku akan masuk ke daftar 10 besar Aku tidak tahu siapa lagi selain John Jones yang dapat melakukan hal ini ungkap Mokaif Sebelum UFC 286, Mokaif sudah menepati peringkat 12 di kelas terbang Dia tampaknya memang akan mulai masuk 10 besar ketika ada pembaruan ranking pada tengah pekan nanti Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Pikewear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Sementara itu, setelah berhasil menaklukkan Usman, sebuah pertarungan baru tampaknya sudah menanti Leon Edwards Rocky julukannya itu baru saja mempertahankan gelarnya Dan dikabarkan, Dana White telah menemukan calon lawan selanjutnya Hal itu diungkapkan sendiri oleh presiden UFC berkepala pelontos itu dalam sebuah kesempatan Dana White menunturkan Jika Colby Covington akan menjadi lawan selanjutnya bagi Leon Edwards Aku tidak tahu kapan kami akan melakukannya Tapi itulah pertarungan yang masuk akal Colby datang ke sini dan mengurangi berat badan Dan melakukan segalanya untuk berada di sini untuk pertarungan ini Dia pantas bertarung Belum lagi, dia pria terbaik kedua atau ketiga di dunia Ungkap dan awet sebagaimana dilansir oleh BJ Penn Mendengar kabar itu, Leon Edwards pun cukup terkejut Dia merasa jika hal itu tidak masuk akal Sebagai seorang pemegang gelar juara Rocky merasa berhak menentukan siapa lawan berikutnya Tanpa campur tangan bos UFC Aku tidak tahu bagaimana itu masuk akal Aku adalah raja sekarang Aku telah mendapatkan namaku di sabuk ini Jadi aku merasa Harus memutuskan siapa yang selanjutnya Terang Leon Edwards Edwards pun menjelaskan alasan lain Dia cukup keberatan dengan pertarungan yang dirancanakan Dana White Dia merasa tak masuk akal baginya bertarung Dengan pertarung yang sudah tidak aktif bertarung selama setahun lebih Tidak bertarung bukan cedera Aku tidak mengerti bagaimana dia mengincar sebuah gelar juara dunia Ketika ada orang lain di divisi yang lebih aktif darinya Ungkap Edwards Sementara Colby Covington diketahui terakhir kali bertarung pada UFC 272 Yang berlangsung 5 Maret 2022 lalu Kala itu ia berakhir yang tidak pilih-pilih lawan Dan sepertinya berhak melaju ke perebutan gelar Seperti Belal Muhammad Safkat Rakmonov Ataupun Gilbert Burns Colby sepertinya memang anak emas Dana White ya Ada yang setuju? Di sisi lain kamar Usman angkat bicara mengenai Menelan kekalahan pahit dari Leon Edwards Untuk kedua kalinya itu Setelah sebelumnya kalah pada UFC 278 Dengan knockout yang brutal Usman kembali harus menerima kekalahan Pada UFC 286 kemarin Dan kalah melalui perhitungan angka mutlak Kekalahan Usman ini pun membuatnya gagal Merebut gelar juara kelas welter dari Leon Edwards Meski berakhir di luar ekspektasinya Kamuro Usman nampaknya mencoba untuk ikhlas Melalui tweetan di Twitter Usman tampak mengakui jika itu bukanlah malam miliknya Ia juga mengucapkan selamat kepada Leon Edwards Dan menyatakan jika lawannya itu melakukan pekerjaan yang bagus Selain itu Usman juga berterima kasih pada manajemen Teman dan penggemar yang telah mendukungnya Terima kasih yang spesial untuk manajemenku Keluarga, teman dan penggemar Aku mengapresiasi kalian satu persatu Ini bukanlah malamku Tapi sebagaimana biasanya Kita harus kembali bekerja Terima kasih Leon Edwards Kerja yang bagus Ungkap di negara nightmare Terlepas dari ucapannya yang seolah berusaha untuk ikhlas Kekalahan ini membuat catatan kekalahan Usman pun bertambah Petarung kelahiran negeri itu kini tercatat memiliki rekor 20 kali kemenangan Dan 3 kali kekalahan dalam 23 pertarungan yang ia jalani Jika kalian adalah kamar Usman Sob Enaknya pensiun dan berbisnis Atau tetap bertarung Tulis di kolom komentar Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung Stay tune Terima kasih telah menonton